Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini terkait proses pencarian korban yang tersapu longsor di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Kita segera bergabung dengan rekan kami kontributor AI News, Wildan Hidayat di sana. Wildan, bagaimana perkembangan proses pencarian korban? Apakah masih berlangsung hingga sore hari ini? Ya Reza, selamat sore Reza dan juga Pemirsa. Pada sore hari ini, cuaca di kawasan Bogor, khusus di Cijeruk, di lokasi tempat terjadinya longsor, sudah mulai digulir hujan. Namun demikian, pihak BPBD telah berhasil kembali satu korban atas nama Adit yang usianya 17 tahun. Demikian Reza. Ya Wildan, lalu apa yang menjadi kendala dari tim evakuasi untuk mencari para korban yang hingga kini belum ditemukan? Ya, korban yang terakhir diketemukan atas nama Adit usianya 17 tahun, berarti dengan demikian 4 korban telah ditemukan. Ya, kendalanya seperti apa di lapangan Wildan untuk mencari para korban ini? Ya, pada sore hari ini, kawasan Cijeruk khususnya telah digulir hujan. Seperti terlihat di belakang saya ini telah mulai digulir hujan. Untuk itu, pihak BPBD, Basarnak, dan Timsar sudah mulai menghentikan pencarian. Mengingat faktor cuaca yang sudah mulai digulir hujan. Demikian, Yuki. Iya, Wildan, ini pencarian telah dihentikan karena faktor cuaca. Apakah besok nantinya akan dilanjutkan? Pukul berapa ketika besok dilanjutkan? Ya, Reza, seperti pagi tadi, pencarian dilakukan mulai sekitar 6 pagi, sudah mulai dilakukan pencarian, Reza. Ya, Wildan, di lokasi titik longsor ini memang kondisinya sangat berbahaya begitu. Dan tadi kami melihat gambarnya cukup banyak tim di sana yang ikut melakukan pencarian. Lalu bagaimana antisipasi jika ada longsor susulan di sana? Apa yang dilakukan? Ya, di lokasi kejadian memang kultur tanahnya yang tidak labil. Sehingga wilayah tersebut sudah dinyatakan oleh pihak BPBD sebagai rawan longsor. Namun demikian, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak dari Pores Bogor telah memberikan polis lane di lokasi kejadian. Sehingga warga yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Demikian, Yuki. Baik, terima kasih, Wildan. Hidayat atas informasinya langsung dari Bogor, Jawa Barat.